semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel anak tambang oke guys kali ini saya bersama rekan-rekan dari siswa training fresh hd 785 angkatan 3 dari penerimaan local bro guys di video kali ini ya kita akan membuat panduan panduan untuk operator hd 785 menjaga jarak aman dengan tanggul agar tidak terprosok ke tanggul karena kita ketahui kalau yang namanya tanggul di 1,5 meter dari tanggul itu untuk jalur air ya atau sering disebut dengan bahu jalan jadi tidak boleh diinjak oleh hd khususnya hd yang muatan dengan muatan 105 ton menginjak tanah yang bekas aliran air akan rawan terprosok atau tersearing nah video ini kita buat untuk memudahkan teman-teman operator hd yang masih baru khususnya agar ada panduan saat mempersekan unit menjaga jarak aman dengan tanggulnya kalau untuk teman-teman yang senior biasanya ya sudah mengandalkan feeling tapi kalau feeling itu akan terbentuk kalau operator itu sudah kalau saya nilai itu di sekitar 2.000 jam tapi untuk teman-teman yang masih training dan baru lulus nah itu semuanya harus butuh panduan panduan cara parkir panduan loading panduan salah satunya juga menjaga jarak aman di kantang dulu seperti apa panduannya video tentang panduannya kita ikuti videonya sampai habis oke guys pertama ya kita buat patokan ya ukuran 2 meter menggunakan trafikon ini kita simulasikan ini di area gredas ya biar aman kalau langsung di jalan ya berisiko di area gredas ini tempat pelatihan kita sehari-hari ya dari tanggul sini di pinggir tanggul ini meterannya udah buntung ya guys bukan dari 0 ya ini dari berapa ini dari 6 meter ini ya dari 6 meter trafikon ke 8 meter nah ini ya 8 meter berarti 2 meter ya karena ini meterannya udah buntung ini ya ini jaraknya trafikon ke tanggul 2 meter segini ya sampai tanggul sana kita semuanya nanti ukur trafikonnya 2 meter semuanya ya terus antar trafikon ini dikasih tali oke setelah tadi kita membuat panduan menggunakan trafikon yang ditanggul sekarang panduan dari unit ya harusnya pakai stiker saya lupa tadi gak bawa stiker ya pakai plastik safety line ini ya oke kesini mas Hadid nah ini ada handrail yang ada di depan kabin HD kita bisa jadikan patokan ya handrail yang di depan kabin ini ini adalah tire nomor 1 atau roda nomor 1 roda yang di bawah kabin persis kemudian kita buat tanda sekitar 15 cm dari palang handrail yang lurus ini ke sebelah kirinya sekitar 15 cm kalau pengen permanen pakai stiker ya tapi ini tadi saya lupa jadi pakai tali ini ajalah yang penting ada tandanya ini tanda kuning ya sekitar 15 cm bisa mendekat saja gak apa-apa ya 15 cm ke arah kiri dari palang handrail yang berdiri oke kita sudah berada di dalam kabin ya yang pertama dilakukan kita atur dulu posisi duduk kita yang ergonomi ya yang ideal terus duduknya seperti biasa ya duduk normal ya gak harus dipas-pasin ya tapi pandangan seperti biasa ya kalau sudah nah coba kameranya dari atas saya dari pola saya sini atau dari samping kita bisa lihat ya tadi trafikon dan pita yang diukur oleh teman-teman siswa kita ya itu jarak 2 meter ya pas dengan pita warna kuning yang saya buat di depan kabin ini ya artinya kalau pita ini sudah lurus dengan kaki tanggul maka jarak unit kita ini sudah 2 meter dengan tanggul ya kita bisa lihat di depan ya pita warna kuning ini sudah sejajar dengan kaki tanggul yang ada di sebelah kiri kita oke guys ini gambar dari luar ya kalau 2 meter dari tanggul ya seperti ini oke kita coba ya jalan jaga jarak sekitar 2 meter ya tanggul kita coba di gergas selalu posisikan handrail pita warna kuning ini di kaki tanggul kalau sudah lurus lurus saja kalau sudah lurus kalau ada kaki-kaki tanggul kita luruskan ke kaki-kakinya oke oke guys aplikasi di dalam tangan penggunaan warna kuning setiap warna kuning sebagai panduan untuk menjaga cara aman dekat tanggul ini guys jalan tambang kita ke arah disposal oke guys seperti ini di lapangan ya tentu ya tidak tidak harus steeringnya lurus terus ya karena menyesuaikan dengan tanggul namanya tanggul ya tidak semuanya lurus ada saja yang berbelok-belok ya tapi intinya agar kita tidak terperosok ya stiker atau pita kuning yang ada di depan header kita ini jangan sampai keluar tanggul sebelah kiri ya jangan terlalu keluar tanggul kalau terlalu ke kiri keluar dari tanggul unit kita terlalu ke pinggir rawan terperosok kalau stikernya ini terlalu ke kanan terlalu jauh dengan tanggul di sebelah kanan artinya unit kita terlalu ke tengah di tengah jalan nah itu juga beresiko nah itu juga beresiko untuk tabrakan dengan unit lain jadi selalu posisikan yang ideal pita warna kuning ini dengan kaki tanggul agar unit kita selalu berjarak 2 meter dari tanggul aman dari terperosok dan terhindar dari insiden sengkulan atau tabrakan dengan unit lain ya begitu guys silahkan teman-teman bisa praktekan ya barangkali ada apa namanya mau improvement sendiri ya itu lebih bagus ya tapi panduan ini yang akan sangat efektif khususnya bagi teman-teman yang sedang mengikuti trending atau yang baru lulus ya semoga bermanfaat ya semoga kita semua bisa bekerja dengan aman dan selamat di jauhan dari mara bahaya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi